Sebenarnya sangat sulit untuk mengetahui kemana negara Arab Saudi memihak di konflik kelompok Hamas, Palestina. Di satu sisi mereka mengeluarkan statement untuk mendukung Hamas yang memperjuangkan Palestina. Namun di sisi lain mereka malah memilih untuk mendukung Israel. Seolah Saudi menjadi pedang bermata dua bagi Israel maupun Hamas yang dapat menyayat kedua belah pihak tanpa mereka sadari. Mudah saja juga ingin membuktikan kebimbangan negara yang diculuki negeri minyak tersebut dalam konflik Timur Tengah. Kalian bisa kembali ke beberapa waktu lalu di mana Israel mengirimkan serangan 20 unit jet tempurnya untuk menyerang kelompok Houthi di Yaman. Tanpa sedikitpun dicegat oleh militer Saudi. Secara tidak langsung negara terbesar di Timur Tengah ini telah mendukung agresi yang dilakukan Israel kepada kelompok Houthi di Yaman. Meskipun juru bicara Menteri Pertahanan Arab Saudi membantah tuduhan tersebut. Tapi beberapa pengamat percaya jika Saudi memang telah mengizinkan jet tempur Israel untuk melewati wilayah udaranya. Tidak hanya itu, pada tanggal 13 April 2024 lalu, Iran melancarkan serangan udara ke wilayah Israel dengan mengarahkan drone, rudal jelajah hingga rudal balistik. Namun serangan tersebut dicegat oleh beberapa negara sekutu Israel, termasuk Arab Saudi itu sendiri. Jadi apakah tindakan tersebut tidak menunjukkan keberpihakan Saudi ke Israel? Namun dari berbagai tindakannya yang tak ayal mendukung Israel, salah satu pejabatnya malah mengeluarkan pernyataan untuk membela kelompok Hamas. Pejabatnya tersebut adalah wakil menteri luar negeri mereka sendiri yang menganggap pembunuhan pemimpin politik Hamas di Teheran menjadi sebuah pelanggaran terhadap kedaulatan Iran. Tentunya ini menjadi pemberitaan besar di berbagai media, mengingat Saudi bukan hanya membela proksinya, tapi juga Iran itu sendiri. Padahal seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika Arab Saudi dan Iran sejak lama telah berada pada kondisi perang dingin berkepanjangan. Namun melihat tanggapan wakil menteri luar negeri Saudi tentunya menimbulkan pertanyaan besar, apakah negara tersebut akan menyerang Iran? Atau justru sebaliknya mereka bersatu dan bersama-sama menyerang Israel? Karena Saudi digambarkan sebagai pedang bermata dua, tentunya membuat Iran maupun Israel harus benar-benar waspada dengan negara satu ini. Lebih lagi, Saudi memiliki proksi lama yang bisa saja ia bangkitkan kembali setelah melihat ekskalasi konflik di Timur Tengah. Lalu pertanyaannya, siapa saja proksi yang tergabung dalam blok negara Saudi? Nama pertama yang menjadi salah satu proksi Saudi adalah Bahrain. Bahrain sendiri bukan hanya sebatas proksi biasa, melainkan sekutu utama dalam kepentingan Saudi. Klaim ini tergambar jelas di masa lampau, di mana Bahrain mengundang pasukan Saudi untuk menekan pemberontakan di wilayahnya, untuk mempertahankan sistem pemerintahan monarkinya. Begitupun sebaliknya, membuat keduanya menjalin persekutuan bersama untuk melawan pengaruh Iran untuk melakukan pemberontakan. Jika Saudi meminta, Bahrain bisa saja menyokong bantuan militer ke negara tersebut. Berupa 129.900 personil yang berasal dari 18.400 personil aktif, 110.000 personil cadangan, serta 1.500 paramiliter. Pasukan sebanyak itu tentunya tidak datang dengan tangan kosong. Tak ayal mereka dipersenjatai dengan berbagai persenjataan di tiap matra. Salah satunya adalah matra udara yang dikabarkan memiliki 18 unit jet tempur, ditemani 3 unit pesawat transportasi militer, dan juga 28 unit helikopter serang. Belum lagi dengan persenjataan di matra darat, yang konon katanya menyediakan 180 unit tank tempur yang dikirim bersama 38 unit artileri otomatis, serta 17 unit artileri roket. Sementara di sektor laut, Bahrain akan cukup siap untuk mengarahkan 1 unit kapal fregat dan 2 unit kapal korvetnya. Nama selanjutnya yang masuk dalam daftar proksi Saudi adalah Kuwait. Negara ini telah menjadi bagian dari sekutu Saudi sejak terlibat dalam perang saudara Yemen dan menjadi sekutu strategis bagi kepentingan Saudi di kawasan Teluk. Di masa yang lebih lama lagi, Saudi menjadi pahlawan bagi Kuwait pada saat Irak melancarkan invasi ke negara tersebut, membuat kedekatan antara Saudi dan Kuwait tidak dapat terelakkan. Karena hal tersebutlah, Kuwait tidak segan-segan mengarahkan seluruh kekuatan militernya jika Saudi memanggil. Mengingat negara ini diberkuat dengan 103.500 personil, yang benar-benar siap untuk dikerahkan kemanapun untuk berperang. Belum lagi dengan persenjataan yang akan dilibatkan seperti 36 unit jet tempur, 2 unit pesawat transportasi militer, hingga 16 unit helikopter serang. Itu baru berbicara, persenjataan di matra udara. Belum lagi dengan persenjataan di angkatan daratnya. Mulai dari 367 unit tank tempur, 4.409 unit kendaraan lapis baja, 74 unit artileri otomatis, serta 27 unit artileri roket, akan siap untuk dikerahkan jika Saudi membutuhkan. Selain itu, salah satu sekutu strategis Saudi adalah Uni Emirat Arab. Hubungan yang terjalin di antara kedua negara tersebut cukup unik, karena mereka melihat Iran sebagai musuh bersama. Karena hal tersebut, Uni Emirat Arab menjadi kontributor utama dalam keterlibatan Saudi di Perang Saudara di Yaman. Mengingat negara tersebut terbilang menjadi negara yang cukup kaya di Teluk. Karena itulah, kekuatan militer Uni Emirat Arab pun cukup bisa diandalkan oleh Saudi. Bisa kalian bayangkan, 207 ribu personel yang diperkuat dengan 99 unit jet tempur, beserta 18 unit pesawat serang, akan cukup berguna dalam melancarkan serangan gabungan. Belum lagi dengan 30 unit helikopter serang yang juga siap untuk melancarkan serangan ke area target. Sementara di daratan, negara ini masih memiliki 354 unit tank tempur, yang ditemani 12.253 unit kendaraan lapis baja, 183 unit artileri otomatis, dan juga 162 unit artileri roket pun ikut membersamai, termasuk 9 unit kapal korvet yang berada di lautan. Negara Albania pun turut menjadi bagian dari proksi Arab Saudi di Teluk. Sama dengan nasib Uni Emirat Arab, Albania juga memiliki konflik dengan Iran. Penyebabnya karena negara tersebut menyambut kelompok militan anti-Iran yang membuat Iran mengecam tindakannya tersebut. Karena hal tersebut membuat Albania mendekat ke Arab Saudi untuk memperkuat keamanannya. Jadi jika Saudi membutuhkan, Albania akan siap mengarahkan 9.100 personil yang akan disokong dengan 19 unit helikopter, 40 unit tank tempur, 976 unit kendaraan lapis baja, hingga 19 unit kapal patroli. Meskipun terbilang cukup lemah, namun beberapa perjataannya akan cukup berguna jika semua itu digabung menjadi satu. Nasib serupa juga terjadi dengan Yordania yang membuatnya berada di blok Saudi. Tentunya hal tersebut bertujuan agar negara ini bisa meminta bantuan dari Saudi ketika sewaktu-waktu Iran berniat untuk melakukan invasi. Meskipun begitu, negara ini juga memiliki kekuatan militer yang terbilang cukup hebat di Timor Tengah. Pasalnya dengan pasukan sebanyak 200.500 personil dan beberapa persenjataan di tiap matra Yordania sebenarnya masih bisa untuk melakukan pertahanan jika Iran menyerang. Bisa dibuktikan dari angkatan udaranya yang menyimpan 44 unit jet tempur yang ditemani 6 unit pesawat serang dan juga 43 unit helikopter serang. Belum lagi di matra daratnya yang berbekal 1.365 unit tank tempur beserta 24.148 unit kendaraan lapis baja, 199 unit artileri otomatis hingga 88 unit artileri roket, termasuk 27 unit kapal patroli di Angkatan Laut Negara Yordania. Namun sebuah fakta unik yang cukup mengejutkan adalah Saudi pun disebut-sebut berafiliasi dengan beberapa kelompok militan. Salah satunya adalah kelompok pemberontak kurdi. Hal tersebut dicurigai oleh pengamat dan menduga juga arah Saudi mendukung kelompok militan satu ini. Entah apa tujuan dan apa bentuk dukungan yang diberikan, namun sepertinya Saudi berusaha mengikuti strategi Iran dalam menyebarkan pengaruhnya di Timur Tengah. Tapi selain kelompok pemberontak kurdi, Arab Saudi juga diremorkan memiliki hubungan dengan kelompok pemberontak Jais al-Adil. Kecurigaan tersebut disampaikan oleh otoritas Iran yang menduga jika Arab Saudi mendukung kelompok pemberontak ini. Bahkan dikabarkan Arab Saudi tidak sendiri Amerika Serikat pun turut mendukung kelompok pemberontak ini meskipun belum diketahui bagaimana bentuk kerjasama mereka.